Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sering jadi pertimbangan penting bagi banyak oral terutama kalian yang baru memulai atau sedang mengembangkan website yaitu memilih hosting yang cepat ada beberapa hal penting yang perlu kalian pertimbangkan sebelum memutuskan menggunakan layanan hosting tertentu pertama, kita perlu memikirkan kebutuhan website kita misalnya, apakah website kita butuh bandwidth besar, penyimpanan yang luas, atau membutuhkan akses yang cepat setiap jenis website punya kebutuhan yang berbeda-beda dan kita harus pastikan hosting yang kita pilih bisa mengakomodasi hal tersebut selanjutnya, jangan lupa memperkembalkan keamanan ini sangat penting teman-teman, terutama jika website kita akan menangani informasi sensitif seperti data pelanggan, pastikan hosting yang kita pilih punya fitur keamanan yang baik seperti sertifikat SSL, proteksi dari serangan DDoS, dan backup data secara rutin selain itu, dukungan pelanggan juga jadi hal yang sangat krusial bayangkan jika terjadi masalah teknis di tengah malam tapi kita tidak bisa mendapatkan bantuan dengan cepat karena dukungan pelanggan yang kurang responsif jadi, pastikan hosting yang kita pilih menyediakan layanan pelanggan yang siap membantu kapan saja terakhir adalah harga, harga juga jadi faktor penting terkadang kita tergoda dengan harga yang murah tapi harus diingat bahwa kualitas layanan juga perlu diperhatikan hosting yang lebih murah belum tentu buruk tapi kita perlu memastikan bahwa layanan yang diberikan sepanan dengan kebutuhan kita apalagi jika Anda promo ya nah, teman-teman, bagaimana jika kita salah memilih hosting nih? salah memilih hosting bisa punya dampak yang serius pertama, website kita bisa jadi lambat atau sering down ini tentu sangat merudikan, terutama jika kita mengandalkan website untuk bisnis bayangkan kehilangan pelunjung atau pelanggan hanya karena website kita sulit diakses kedua, jika hosting kita tidak cukup aman maka data yang ada di website sudah diretas ini bisa mendapatkan pada kepercayaan pelanggan yang pastinya akan sulit dipulihkan selain itu, dukungan pelanggan yang buruk bisa membuat kita frustasi jika menghadapi masalah alih-alih mendapatkan solusi cepat kita malah harus menunggu lama atau tidak mendapat jawaban sama sekali jadi, memilih hosting bukan sekedar soal harga tapi juga kualitas, keamanan, dan dukungan yang bisa kita andalkan berikut tips memilih hosting untuk WordPress memilih hosting untuk WordPress bisa jadi tantangan tetapi dengan beberapa tips ini, kamu bisa membuat keputusan yang tepat pertama, pastikan hosting mendukung instalasi WordPress secara otomatis dan mudah digunakan kedua, periksa kecepatan dan performa server karena ini sangat berpengaruh pada kecepatan loading website kamu ketiga, pastikan hosting menyediakan fitur keamanan khusus untuk WordPress seperti pembaruan otomatis dan proteksi dari serangan malware terakhir adalah, dukungan pelanggan yang ahli dan WordPress juga sangat penting jadi, pastikan ada tim support yang siap membantu kamu kapan saja berikutnya, cara memilih layanan web hosting yang tepat untuk bisnis Anda untuk memilih layanan web hosting yang tepat bagi bisnis Anda mulailah dengan mengevaluasi kebutuhan website seperti jumlah pengunjung, jenis konten, dan keamanan yang dibutuhkan selanjutnya, pilih hosting dengan uptime yang tinggi agar website selalu online pertimbangkan juga skala bisnis Anda apakah Anda butuh hosting yang bisa berkembang seiring dengan bisnis? jangan lupa perhatikan harga tetapi, pastikan Anda tidak mengorbankan kualitas layanan demi harga murah nah, jadi hosting terbaik untuk website WordPress Anda saya perkenalkan, namanya adalah Neo WordPress dari Bisnet Gio ini adalah solusi yang hosting yang dirancang khusus untuk performa optimal WordPress dengan kecepatan server yang luar biasa, fitur keamanan canggih, dan dukungan pelanggan 24 jam selama 7 hari yang ditangani oleh para ahli di bidang WordPress jadi, Neo WordPress memastikan website Anda selalu berjalan lancar dan aman dan tidak hanya itu, Neo WordPress juga menawarkan instalasi mudah dan otomatis sehingga membuat proses pembuatan website menjadi lebih cepat dan juga efisien sehingga mungkin saya sarankan untuk penggunaan lainnya ini adalah menggunakan Neo WordPress, karena memang sudah teruji dari sengke keamanan efisiensi harga yang sangat murah dan juga performa yang sangat baik serta keamanan yang paling diutamakan disini ya jadi, kita bisa lihat harga-harga disini itu sangat-sangat murah dan disini ada banyak kategori ya silahkan nanti dipilih sesuai dengan kebutuhan serta persediaan keuangan yang Anda nah, jadi kalau mau web hosting silahkan lihat di sini 50 ribu perimu pelang dan itu sangat murah, belum lagi nanti ditambahkan promo-promo khusus untuk kalian ya kita lihat setiap pembelian produk-produk yang disediakan oleh Neo WordPress disini ya atau nanti dipilih disesuaikan ya, kita mau membeli domain untuk penyimpanan untuk hosting disini sudah tersedia semuanya jadi menurut saya untuk Neo web hosting ataupun WordPress sudah sangat membantu selama ini sehingga untuk membuat website perusahaan UMKM yang mereka sendiakan itu sudah sangat lengkap fitur-fiturnya serta keamanan dan backup-backup atau politik virus yang mereka sendiakan ya jadi, ini mereka memang betul-betul serius dalam memberikan pelayanan terbaik bagi customer backup dan bisnis video ini untuk infrastruktur yang dikelola sudah sangat profesional ya mereka dibantu oleh tenaga-tenaga ahli yang profesional di bidangnya untuk asustansi teknis ini, kalian bisa baca-baca disini ya dan masih banyak lagi hal-hal teknis ataupun layanan yang betul-betul diberikan yang terbaik baik di pengguna mereka sehingga dengan harga murah pun kita sudah mendapatkan layanan yang optimal layanan yang aman dan layanan yang canggih dibantu dengan AI sehingga waktu kita membuat website sudah sangat cepat sangat mudah dan efisien sehingga hanya membutuhkan beberapa menit untuk kita melakukan publikasi website WordPress kita oke, jadi mungkin salah satu website yang saya sarankan yang terbaik adalah Mistedio untuk kalian bisa menggunakan dengan harga murah dan fasilitas yang sangat memandai bagi kalian jadi bukan sekedar murah mereka mempertimbangkan dan memberikan keamanan dan akses yang benar-benar memuaskan customer mereka sehingga dengan website kita nanti mudah diakses oleh orang lain ya oleh pengguna kita dan juga bisa kita rasakan sendiri bagaimana kita mudah melakukan management website di Neo WordPress ataupun Neo Hosting yang sudah disediakan oke, mungkin ini saja dari saya dan nanti kita akan bertemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya see you and next time selamat menikmati